Berikut hasil kualifikasi Piala Asia U20 2025 hari Jumat 27 September 2024 beserta dengan kelasmen, top score, top assist dan jadwal pertandingan selanjutnya Berikut hasil kualifikasi Piala Asia U20 2025 match kedua hari Jumat 27 September 2024 Timnas Bahrain vs Timnas Nepal berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Timnas Bahrain Bangladesh vs Timnas Vietnam berakhir dengan skor 1-4 untuk kemenangan Timnas Vietnam Pertandingan selanjutnya antara Maladewa vs Timnas Yaman berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Timnas Yaman Selanjutnya Timnas Indonesia vs Timnas Timur Leste berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Indonesia Pertandingan selanjutnya antara Timnas Filipina vs Timnas Irak berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Irak Selanjutnya Timnas Myanmar vs Timnas Jepang berakhir dengan skor 0-6 untuk kemenangan Timnas Jepang Berikut ini top skor sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 Samir Tamang Timnas Nepal dengan torehan 4 gol Said Nuru Lev Uzbekistan dengan torehan 4 gol Mustafa Zaki Timnas Irak dengan torehan 4 gol Aiman Akanes Timnas Irak dengan torehan 4 gol Mu Yen Pong Timnas Vietnam dengan torehan 3 gol Berikut ini top asis sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 Donitri Pamukkas Timnas Indonesia dengan torehan 2 asis Talal Haji Timnas Arab Saudi dengan torehan 2 asis Samir Tamang Timnas Nepal dengan torehan 2 asis Amory Faisal Timnas Irak dengan torehan 2 asis Anas Aldahan Suryah dengan torehan 2 asis Azim Haqbas Uni Emirat Arab dengan torehan 2 asis Berikut kelas men sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 Posisi pertama Suryah dengan torehan 9 poin Posisi kedua Timnas Vietnam dengan torehan 9 poin Posisi ketiga Timnas Guam dengan torehan 2 poin Posisi keempat Timnas Buthon dengan torehan 1 poin Posisi kelima Timnas Bangladesh dengan torehan 1 poin Klas men selanjutnya Posisi pertama Timnas Iran dengan torehan 6 poin Posisi kedua Timnas India dengan torehan 3 poin Posisi ketiga Timnas Laos dengan torehan 3 poin Posisi keempat Timnas Mongolia dengan torehan 0 poin Klas men selanjutnya Posisi pertama Timnas Indonesia dengan torehan 6 poin Posisi kedua Timnas Yaman dengan torehan 6 poin Posisi ketiga Timnas Timur Leste dengan torehan 0 poin Posisi keempat Timnas Maladewa dengan torehan 0 poin Posisi keempat Timnas Maladewa dengan torehan 6 poin